Sekali lagi video ini mohon di share, mohon di like, mohon di subscribe Dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran silahkan dituliskan di kolom komentar Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Kita pasti tidak asing dengan Umi Irena Nah insya Allah beliau, saya seperti Bang Zuma katakan guru besar kita Insya Allah kami akan berkoordinasi dengan Umi Irena terkait ilmu-ilmu kristologi Karena memang pada dasarnya ilmu kristologi ini tidak diajarkan di pesantren-pesantren Di sekolah-sekolah kita tidak ada, berbeda dengan ilmu islamologi Yang ada tujuh SKS bahkan ketika itu ada di sekolah teologi Bahkan saya kemarin sempat bertanya kepada salah satu pendeta Yang juga menjadi apologet Kristen di TikTok Saya tanya kepada beliau, Pak Pendeta sebelum jadi pendeta Berapa SKS belajar islamologi? Tujuh? Belum katakan begitu Maka ketika kita umat islam dikomplain Kenapa kalian baca Bible, kenapa kalian belajar Bible, kenapa kalian kutip ayat kami Sesungguhnya kita sedang mengadakan ranah dialektika dengan metode komparasi Dan niat kita adalah menyelamatkan yang memang harus diselamatkan Terlepas dengan cara yang kita berbeda Kadang saya sendiri pun cukup keras Umi Jadi begitu Umi, kalau Umi boleh melihat bagaimana jalannya diskusi Tidak semua yang berjalan mulus Karena kita menghadapi orang-orang yang berbeda Umi Ada yang memang hanya sekedar untuk mencaci Ada yang betul-betul ingin bertanya Ingin tahu, ada yang bertanya hanya untuk menguji dan bahkan merendahkan Banyak Umi seperti itu Saya dan Bang Zuma termasuk orang yang Ya kita lihat siapa yang kita hadapi Insya Allah karena kita diperintahkan untuk adil Ya mungkin saya kembalikan ke Pak Disugi Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Disugi Sebelum nanti Bang Aristo mungkin juga ingin berbicara Bang Aristo atau Pak Disugi Salam Satu Tuhan Pengantar ini singkat para sahabat Dukung semua ya sahabat-sahabat kita Channel Bensa News Muslim Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan Semoga Allah memberikan selalu sikap istikamah Salam Satu Tuhan Allahu Akbar Yesaya 29.12 Tertuju kepada Nabi Muhammad SAW Ayatnya yang kurang lebih berbunyi Ketika kitab itu diberikan kepadanya Maka dia akan menjawab Aku tidak dapat membaca Saat itu kemudian Saya tergetar Apa iya Inikah ayat yang kemudian tertuju Kepada seorang yang bernama Nabi Muhammad Apakah iya Saya kemudian harus beriman kepada Nabi Muhammad Banyak sekali ilmu-ilmu yang kemudian Kita ambil dari Umi Bahkan banyak sekali ilmu-ilmu yang kemudian orang tercerahkan kembali kepada fitrahnya Dan perjuangan-perjuangan itu Ilmu-ilmu itu Bukan kita sedang memuji Umi Tidak Justru ini wujud dari terima kasih kami yang paling mendalam Kehadiran seorang ibu yang kita cintai Umi Irini Handono Memotivasi kami Generasi-generasi mu'alaf Generasi-generasi muslim Yang kemudian Kami menemukan Menemukan jalan kebenaran Dan dengan kebenaran itu Alhamdulillah Saya secara pribadi Bermanfaat dunia dan akhirat Amin Masya Allah Saya cuma bisa katakan Terima kasih Umi Dari lubuk hati saya yang paling dalam Jujur Saya sangat sayang kepada Umi Dulu ketika saya melihat Dalam hati saya Suatu saat insya Allah Saya akan bertemu dengan orang ini Ternyata Alhamdulillah Allah pertemukan Saya berpelukan dengan Umi Dan sampai sekarang Serik intens berkomunikasi Dan saya juga Di Irene Center Bersama dengan Kohani Kristianto Sebagai pembina disitu Alhamdulillah Terima kasih Umi Berkat Ilmu yang Umi Berikan kepada kami semua Begitu luar biasanya Lahir Lahir seorang yang bernama Zulkif M. Abad Lahir seorang yang bernama Rifa Lahir Zugi Kristologi Subhanallah Luar biasa Terima kasih Umi I love you Saya I love you Umi Ya ini Umi Mungkin ada saudari kita Dari Nona Cebi Abang Ucok Dan Mbak Minta Mualaf Ada yang ingin ditanyakan Atau dinyatakan Kita sapa dulu Nona Cebi silahkan Ada yang mau ditanyakan Kepada Umi Rena Atau ada yang mau dinyatakan Silahkan Assalamualaikum Umi Saya cuma mau menyampaikan Kekaguman saya Yang Awalnya Saya tidak menyangka Kalau Umi ini Seorang Mualaf Dan Seiring berjadanya waktu Kenal Umi Rifa Kenal Bang Zuma Kenal Bang Zuma Dan para apologi Terlainnya Saya baru tahu Kalau Umi ini Seorang Mualaf Dan Masya Allah Ilmunya luar biasa Terima kasih Umi Itu saja Bersama Ananda Cebi Saya Alhamdulillah Lanjut Ya Itu saja Cebi Ada lagi mungkin Nggak tahu Aku enggak beter Nervous Sudah berhenti Seperti Uni tadi Ya mungkin kita ke Bang Ucok ini Bang Ucok Tebas Ada yang ingin dinyatakan Atau ingin ditanyakan Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi Semoga sehat selalu Dan panjang umur Umi mudah-mudahan Muslim-muslim Indonesia Kalau mudah di tiktok ini Ya insya Allah Banyak yang Mungkin Terinspirasi dari Kisah-kisah Umi Yang dulu dipublis Saya sendiri Sangat banyak Menyerap Apa yang menjadi Inspirasi Untuk bisa disebar Ke teman-teman Walaupun Mungkin Otak sudah Nggak sanggup Tapi mudah-mudahan Ya Umi Sehat Terus Sehat terus Dan saya suka Terus kok memantau Di channel Umi itu Di Youtube Cuman belakangan Saya lihat Nggak live Entah kenapa Saya juga menunggu Terus notifikasinya Demikian Umi Dari saya Buniri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Ini juga ada Bang Bintang Mualaf Salah satu Kalau saya bilang Beliau adalah orang yang menjadi asbab Saya dikenal di Youtube Ya Dan men-support dan mendorong saya Membuat Youtube sendiri Untuk media siar Sebagai tandingan Dari Kristianisasi yang juga merebak di Youtube Bang Bintang Mualaf Silahkan Ada yang ingin dinyatakan Atau ditanyakan Silahkan Bang Bintang Mualaf Ya terima kasih waktunya Assalamualaikum Bunda Irina Handono Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Apakah Masya Allah Subhanallah Sangat beruntung sekali Sangat berbahagia sekali Malam ini ya Saya bisa Satu komal Atau satu rum Dengan Umi Irina Handono ini ya Masya Allah Sudah mungkin Sekitar 5-6 tahun yang lalu ya Saya melihat Video Umi Irina Handono ini ya Di Baik di Youtube Atau dimanapun itu Sungguh sangat Menginspirasi Dan memotivasi Sebagai kami ini Juga termasuk orang yang Apa namanya itu Kalau Kalau mendapatkan Sebuah fitnahan Dan hujatan Dari non-Islam Yang menghujat Islam Yang sungguh sangat Luar biasa Salah satu Bahan referensi Ataupun yang Saya gunakan itu Salah satunya dari Video-video Umi Irina Handono ini Untuk saya Mereaksin atau menjawab Hujatan dan fitnahan Dari Umat non-Muslim ya Yang menghujat Agma Islam Masya Allah Sangguh sangat luar biasa Sangat berbahagia sekali Terima kasih Saya bisa Apa namanya itu Berbahagia Satu ruangan Dengan Umi Irina Handono Ya Saya doakan Mudah-mudahan Kedepannya Umi Irina Handono Selalu sehat Selalu sehat Di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dideraskan rezekinya Dan juga Dimudahkan Segala urusannya Mungkin segitu dulu Unirifah Silahkan dilanjut Yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan sudah Pak Adi Sugi sudah monitor nih Mungkin pada segi Ada yang mau disampaikan lagi Pak Adi Sugi Saya rasa belum dululah Mungkin dilanjut Dengan yang lain Oke Ya teman-teman Kalaupun mungkin Teman-teman netizen Oke Nah saya sedang buruk Kalau ada pertanyaan Diketik di bawah Terkait kristologi ya Mana tahu Kita bisa dapat wawasan disini Atau mungkin Saya dahulu dulu Untuk bertanya kepada Umi Ijin saya bertanya Umi Silahkan Ayo Oke Jadi ada salah satu Argumentasi Umi Baik dari ranah Debat Atau ketika kita berdiskusi Topik yang paling sering kita bahas Adalah Yesus atau Isa Ini siapa Kan begitu Nah kemudian Pada akhirnya Banyak sekali teman-teman kristian Mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu adalah Orang yang berbeda Tokoh yang berbeda Nah Kalau menurut pandangan Umi Irena sendiri Seperti apa Kira-kira Silahkan Umi Ya Sebenarnya Itu cuma Suatu Suatu Gaya Nge-les aja Artinya begini Mereka menolak Bahwa Yang dimaksudkan Isa adalah Yesus Mereka menolak Untuk Menutup Kalau dibilang Orang berbeda Nah mau Apa lagi Berarti Tidak ada gunanya Untuk di Apa namanya Diperdebatkan Karena Orang yang berbeda Tapi kalau Orang yang tidak berbeda Kalau hal itu Diterima Maka Mohon maaf Ketika Masuk di dalam Suatu perdebatan Yang sehat Tanda kutip ya Maka Perdebatan itu Itu akan membuat Mereka tersadar Mau gak Gak mau Mereka harus Menyadari Harus mau Menyadari Kenyataan Bahwa memang Ternyata Nabi Isa Alayhi Salam Adalah yang Mereka Sebut Yesus itu Nah Ada hal Yang sangat Menarik Apabila Kita Memperbandingkan Yesus Dalam pandangan Agama Kristen Dalam pandangan Agama Islam Dan dalam Pandangan Agama Yahudi Mereka Artinya Kristen Gereja Sangat Menghormati Yahudi Bahkan Ibaratnya Yahudi itu Sebagai kakak Mereka yang tua Mereka Belak Yahudi Tapi Kalau kita Lihat Di dalam Sejarah Berapa Kali Kristen Mengecewakan Yahudi Dan Juga Sebaliknya Nah Untuk itulah Sangat menarik Kalau kita Tahu Bagaimana Pandangan Gereja Kristen Tentang Yesus Dia Adalah Tuhan Dan Kemudian Ibunya Adalah Bunda Tuhan Bunda Tuhan Bunda Maria Ibu Ibu Tuhan Dia Sebagai Perantara Kalau Dalam Agama Katolik Perantara Antara Manusia Dengan Tuhan Maka Perantaranya Adalah Maria Nah Nah Kemudian Bagaimana Tentang Islam Islam Memandang Bahwa Yesus Adalah Seorang Nabi Ibunya Adalah Wanita Terhormat Ini Islam Nah Yang Penuh Kemudian Kita Ketahui Bagaimana Yahudi Yahudi Ini Menganggap Bahwa Bunda Maria Bunda Siti Mariam Binti Imron Wanita Terhormat Ini Oleh Orang Yahudi Dianggap Sebagai Mohon Maaf Wanita Yang Tercelang Lawan Katanya Terhormat Tercelang Dia Adalah Seorang Mohon Maaf Gak layak Ya Kalau Diucapkan Nah Kemudian Jadi Mohon Maaf Disingkat Saja PL CR R Berus Untuk Ini Singketan Dan Nabi Isa Yesus Dia akan Adalah Anak Jada Anak Jada Anak Haram Inilah Perkiraan Jadi Sebenarnya Nagama Kita Ini Islam Menghormati Juga Nabi Isa Juga Menghormati Ibunya Dan Menghormati Seluruh Nabi Semua Nabi Kita Akui Kita Hormati Tapi Dalam Kristen Tidak Demikian Dalam Agama Yahudi Banyak Sekali Nubuat Nubuat Ayat Ayat Tentang Nabi Nabi Terdahulu Termasuk Tadi Yang sudah Diucapkan Yaitu Yesaya Pasal 29 Ayat 12 Yang Menyatakan Bahwa Seorang Nabi Yang Uni Seorang Nabi Yang Tidak Dapat Membaca Siapa Dimasukkan Tidak Ada Yang Lain Kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Sallallahu Assalam Tapi Inilah Mereka Karena Kesombongannya Maka Mereka Tidak Mau Menerima Dan Memang Betul Bahwa Yahudi Itu Agama Yahudi Hanya Untuk Bangsa Yahudi Satu Satu Tidak Bisa Dipungkiri Lagi Mujizat Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Allah Memberikan Kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Yaitu Kitab Suci Al-Quran Apa Maksudnya Al-Quran Ini Terbukti 1.400 Ternyata Tidak Tidak Ada Perubahan Sama Sekali Dan Yakin Sampai Akhir Zaman Tidak Akan Ada Yang Bisa Membuat Semisal Kitab Suci Al-Quran Jangankan Satu Kitab Satu Ayat Pun Tidak Mampu 1.400 Tahun Tidak Akan Mampu Ini Sangat Berbeda Dengan Yehudi Maupun Kristus Insyaallah Terima kasih Umi Ya Teman-teman Di bawah Sepertinya Tadi Mengingatkan Saya Untuk Pak Danci Belum Bicara Di bawah Jadi Tadi Sengaja Saya Pak Nona Cibi Bang Bintang Saya Izinkan Bicara Dulu Karena Tadi Pak Desugi Dan Pak Danci Sudah Tapi Tidak Apa Mungkin Kita Pak Danci Teman-teman Di bawah Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Dinyatakan Kembali Pak Danci Kepada Umi Irena Mungkin Oke Belum Suaranya Tidak Terdengar Tapi Ya Pak Danci Salah Klik Sepertinya Pak Danci Masih Kemud Ada Ada Yang Disampaikan Lagi Pak Danci Biasalah Klik Sepertinya Masih Berusaha Untuk Silahkan Om Danci Masya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih semangat mengubarkan dakwah karena Nabi kita Muhammad SAW diutus bagi dunia ini dan biar sesuatu yang terbaik, ilmu dan iman kita tumbuh kembangkan dan kita beritakan seperti saya, saya sudah setahun mu'alaf sebetulnya saya mu'alaf bukan keinginan hati batin saya tetapi Yesuslah yang membawa saya saya mencintai Yesus apa yang dilakukan oleh Yesus atau Isa Al-Masih dilakukan juga oleh para Nabi-Nabi apa yang dilakukan oleh para Nabi-Nabi kita bisa temukan juga dalam perjanjian baru dan bisa temukan dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah sumber keselamatan Allah sumber diselamat dan Yesus serta para Nabi-Nabi diutus sehingga ada keselamatan bangsa keselamatan yang diajarkan oleh Yesus seperti apa yang dia sampaikan Yesus berdoa kepada Allah dan Yesus menyatakan bahwa Allah satu-satunya dan itulah keyakinan saya sebagai muslim istiqomah la ilaha ilalah setia sampai akhir itu demikian amin amin masya Allah luar biasa ya jadi signal bang Zuma disini merah ya satu mungkin kita ini dulu ada lagi mungkin dari pihak teman-teman lain yang ingin bertanya terkait keilmuan kristologi kepada Umi Irena mungkin CB atau Bang Ucok atau Bang Bintang atau teman-teman yang typing di bawah silakan ajukan pertanyaan dan di tag nama saya biar saya bacakan pertanyaannya insya Allah dibantu jawab oleh Umi Irena atau bang Zuma nantinya silakan nah biasanya Umi izin oke silakan Bang Aristo kalau ada yang ingin muhalaf silakan bersyadat boleh juga ya biasanya Umi Irena rum-rum seperti ini kami membuka diri untuk teman-teman Kristen bertanya sepuasnya tentang Islam tapi nanti ketika mereka mencoba menjelaskan agama Kristen di hadapan kami maka artinya mereka sepakat ingin diskusi dengan kami maka itulah yang terjadi selama ini yaitu diskusi di udara nah salah satu panglima kita adalah Bang Zuma yang hampir setiap hari Alhamdulillah berdakwah dengan cara berdiskusi dengan para apologet kekristianan memang gak berbeda ya Umi menghadapi penyesat dengan orang-orang tersesat itu berbeda Umi ya mungkin Bang Zuma nanti bisa cerita bagaimana pengalaman kalau saya pribadi bersama Bang Zuma kurang lebih hampir dari tahun 2019 bersama beliau menyaksikan sendiri bagaimana cara beliau meng-counter hujatan dan tuduhan juga dan biasanya Umi kami setelah ini akan menaikkan beberapa orang teman-teman kita Kristen yang bertanya kepada kami tapi karena kali ini ada Umi maka kalau Umi izinkan kami naikkan kalau tidak tidak apa-apa kita cukup teman-teman netizen saja bertanya di bawah kita akan bacakan maka insya Allah kita akan jawab disini kalau memang kita mampu menjawab silakan teman-teman yang ingin bertanya sudah tidak merah lagi oh udah oke nah Bang Zuma mungkin Bang Zuma bisa lebih mempertegas ya karena stigma negatif selalu meluncur kepada kita tentunya kita dianggap provokator kita dianggap mengurusi agama orang kita dianggap orang-orang yang menjadi asma perpecahan di negara ini karena kita dituduh menyerang agama Kristen nah saya termasuk Bang Zuma termasuk Pak Desugi termasuk dituduh seperti itu bagaimana penjelasannya dari komandan kita ini Bang Zuma terkait tentang stigma negatif yang ya bukan hanya dari kalangan eksternal yang pasti muncul tapi juga ada sedikitnya dari kalangan internal yang kurang paham malah memberikan stigma negatif kepada kita mungkin Bang Zuma silakan halo Bang Zuma oke mungkin Bang Zuma menjawab dari perangkat baik baik bismillahirrahmanirrahim jadi ini pertanyaan ini yang sangat menarik terkait dengan fenomena yang ada sekarang dalam hal kehadiran kita selaku apologet yang senantiasa memberikan penyampaian ya secara tegas kepada umat Islam juga dan kepada teman-teman Kristen juga yang kebetulan menjadi penikmat daripada kajian-kajian atau debat lintas agama sebagai apologet khususnya saya pribadi itu senantiasa mengakui dihadapan teman-teman Kristen bahwa keunggulan Bani Israel itu diakui oleh Al-Quran bahwa Allah memberikan legitimasi sebagai umat pilihan Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah itu sangat jelas dikatakan di dalam ayat 12 nya Bismillahirrahmanirrahim walakada ahazallahumita kabani Israel wabaathna minhumutna asyara naqiban jadi Allah ini memang telah menyatakan bahwa memilih diantara 12 suku Bani Israel itu untuk dijadikan sebagai raja wakallallahu inni ma'akum dan Allah mengatakan bahwa aku bersama dengan kalian jadi Allah Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian menyatakan kebesarannya kemuliaannya kepada baginda Rasul Muhammad SAW menyatakan bahwa sebelum engkau wahai Nabi Muhammad terlebih dahulu aku pernah memilih dari kedua belas suku dari Bani Israel dan di tengah-tengah mereka aku mengutus Nabi dan juga memberikan wahyu berupa kitab suci tapi apa selanjutnya kemudian kata Allah mereka mengingkari peranjian Mereka melakukan pengingkaran terhadap janji sehingga Allah kemudian melaknat mereka menjadikan hati mereka keras membatu itu poin nah apakah kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berakhir sampai di situ meninggalkan umatnya yang dulu dia katakan ini ma'akub tentu tidak Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak meninggalkan mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian tidak menjadikan mereka sebagai orang yang dianaktirikan tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyeru kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Muhammad serukan kepada mereka Sampaikan kepada para ahli kitab bahwa aku Allah telah mengutus engkau dan telah datang kepada mereka menjelaskan kepada mereka banyak dari kitab yang mereka sembunyikan dan banyak membiarkan untuk tidak dijelaskan dan sungguh Allah telah datang kepada mucahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan jadi Allah kemudian mendatangkan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyeru kepada ahli kitab untuk beriman kepada beliau kalau kepada ahli kitab aja Allah minta untuk dinyatakan kebenaran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih-lebih terhadap orang zolim yang berada di tengah-tengah mereka makanya dikatakan oleh Al-Quran illalladina zalamu minhum orang-orang zolim ini juga menerima bagian dari dakwah jadi kita umat islam para apologet memiliki legitimasi untuk menyampaikan Al-Quran kebenaran Al-Quran kepada mereka yang zolim kita harus menyampaikan juga kepada mereka bahwa kaidah ini mau tidak mau suka ataupun tidak umat islam harus tampil menyatakan kebenaran Bani Israel diminta untuk diseru kembali kepada Allah dengan jalan mengimani baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau Rasulullah diutus untuk mengajak Bani Israel ahli kitab kembali kepada Allah bagaimana anda yang bukan Bani Israel makanya Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan wa ma'arsalna kaila kaffatan linnas bashirau wanathira dia adalah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia lalu siapa yang punya kewajiban menyampaikan itu ya kita para apologet menyampaikan kepada saudara-saudara kita agar mereka itu beriman kepada Rasulullah tentu dengan kalimat-kalimat yang hasanah kalimat yang baik tapi ada kaedah kecuali terhadap orang-orang yang zalim diantara mereka kita boleh tegas kita boleh keras demi untuk keselamatan mereka jadi saya rasa ketika kita terjun di dunia apologet apalagi dengan keadaan saat sekarang ya kita harus kudu siap untuk dihujat dicaci dikucilkan dihinakan direndahkan dinistakan ya itu itu adalah resiko dilamanya mpaian kalau tidak sanggup dengan keadaan itu mundur perlahan mundur perlahan kemudian coba mentadaburi kemudian Al-Quran dan mengkaji seperti apa harusnya seorang muslim di dalam menghadapi serangan-serangan yang datang dari luar khususnya terhadap serangan akidah sekiranya begitu umih dan juga sahabat yang lain yang saya sampaikan terkait dengan ini insyaallah apa yang kita berikan dan kita sampaikan ini memiliki nilai edukasi terhadap umat demikian sementara silakan terima kasih bang zuma komandan kita bang aristo kira-kira umir ini berapa menit lagi beliau bisa bergabung dengan kita mungkin boleh kita closing karena umir mungkin tidak bisa lama istirahat iya iya sebelum masyaallah ya karena kita akan siap tempur umir sebelum umir biasanya saya ingin berpesan kepada teman-teman kita sedang berusaha untuk mempertemukan Gurunda Zulkifliyam Abbas bersama dengan Ustadz Abdul Somad melalui komal youtube eh komal amin 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 nantikan insyaallah kehadiran Zulkifliyam Abbas berkolaborasi dengan Ustadz Abdul Somad amin takbir insyaallah takbir Allahuakbar dan kita akan komal aristo teman-teman akan menghadirkan insyaallah tokoh-tokoh yang memotivasi memberikan edukasi kepada kita diantaranya insyaallah kita wacanakan Ustadz-Ustadz kita dan juga salah satu mu'ala favorit kita juga ya Kofelix juga insyaallah dan mudah-mudahan salah satu ya termasuk saya bilang masternya filsafat Rocky Gerung juga Bapak Rocky Gerung juga mudah-mudahan insyaallah akan kita minta beliau-beliau kesini untuk bergabung bersama kita memberikan wawasan dan edukasinya dan kita akan tunjukkan bahwa umat islam itu adalah umat yang diperintahkan untuk berpikir lalu menyampaikan segala sesuatu dengan sandaran yang kuat dan dari sisi akademis umat islam tidak akan bisa dipatahkan hujahnya itu keyakinan saya dan yang kita bawa selama ini baik Umi Irena sebelumnya terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Komal Aristo dan silahkan Umi untuk closing statement dan teman-teman di bawah sebentar Uni Riva sebelum Uni closing statement sahabat-sahabat di Kuan Villa ini juga kita livekan di beberapa channel Youtube saya mengajak teman-teman untuk mendukung program Irene Center baik itu dukungan secara moral baik dukungan secara finansial silahkan langsung kunjungi channel Youtube Irene Handono disana ada program-program disuguhkan kepada kita mungkin juga untuk mu'alapa-mu'alapa yang terbuang dari keluarga insya Allah bisa ditampung oleh Umi Irena Handono ini betul-betul pejuang Masya Allah dan beliau sudah melahirkan generasi-generasi mu'alapa ratusan orang Masya Allah Masya Allah informasi juga saya sampaikan Insya Allah entah di roomnya Aristo atau roomnya Uni Riva antara keduanya Insya Allah hari Senin nanti kita juga akan ada kajian bersama Kodon Ritan ya hari Senin Insya Allah nanti jamnya baru saya buat Uni Riva besok ini izinkan Dazuma Jika ada waktu Bang Zuma Guru Nda Zuma Dewa Putu Adi besok juga ingin berkolaborasi dengan Guru Nda Zuma Dewa Putu Adi Masya Allah seorang mantan gitaris badan pernutato jika Guru Nda siap Insya Allah besok kita jadwalkan 19.30 berjumpa lagi bersemangat lagi bersama dengan Dewa Putu Adi Masya Allah jangan lupa disimak teman-teman besok Insya Allah jam 19.30 kita juga akan kedatangan kehadiran saudara kita yang juga akan memberikan motivasi dan ilmunya Bang Dewa Putu Adi silahkan di searching siapa beliau kalau teman-teman yang ada yang belum tahu mungkin dan Insya Allah juga kolaborasi dengan Bang Zuma dan Umi Irena Insya Allah kita belum bertemu secara di dalam realita dan semoga Allah izinkan saya memeluk Umi nanti tapi setidaknya Allah izinkan saya bertatap muka dalam dunia virtual saya minta doanya kepada saya dan Bang Zuma Bang Aristo dan Nona Cebi dan teman-teman lainnya untuk dikuatkan seperti Bang Zuma bilang hal yang kita lakukan ini bukan hal yang mudah tentu kami akan dihujat dan mohon diberikan memintakan kepada Allah agar kami diberikan juga kekuatan Umi amin silahkan Umi Umi sangat menunggu kehadiran Ananda Riva kemudian juga Ananda Zuma kemudian Pak Din kemudian kemudian juga Aristo kemudian siapa lagi ya Dance kemudian Uco Mita Cebi dan semuanya ayo kita berkumpul kita merapatkan barisan Insya Allah kalau kita bersatu padu Insya Allah Indonesia akan terselamatkan jangan berbeda amin amin ya Rabbul Alamin ketika Umi muncul demikian terhadap Umi itu kita tahu dan cara memfitnah adalah memang caranya ampuh menurut mereka dan kita tidak boleh sampai kemudian membisu karena mereka memfitnah mari kita tetap menyampaikan karena berita Allah sampaikanlah sampaikanlah bahwa yang hak itu hak yang batil itu batil maka inilah yang harus kita lakukan dan buktikan bahwa Islam adalah agama yang agung dan mulia umat Islam adalah umat panutan dunia Insya Allah Allah Ya itu dia Umi Rena Umi Rena terima kasih kebersamaannya dari tadi jam 19.30 semoga ada manfaat buat kita-kita yang ada di di komen ini tentunya dan juga buat netizen yang menonton 2,1 yang nonton dan teman-teman jangan lupa di subscribe ya aduh saya juga sekali di subscribe channel dan juga channel bang Abbas dan juga channel saya dan Aristo Pak Aristo tetap Aristo ya Pak De Sugi channelnya ya Aristo tetap Aristologi reaksi selamat oke bang bang bintang mau alas channelnya si oke bang bintang kuris mohon oke bang bang moto juga punya channel disitu teman-teman akan mendapatkan info tentang kristologi insya Allah mudah-mudahan dengan adanya channel-channel umat islam itu sebagai bentuk benteng atau jawaban kita ingat ya kalau saya pribadi ya saya mengatakan bahwa saya hadir disini karena saya seorang pelajar jadi saya menampar mereka-mereka yang berbicara tentang agama islam tanpa ilmu pengetahuan dan tidak peduli apapun serangan terhadap kita seperti bang Zuma katakan kalau tidak sanggup maka mundur perlahan dan saya menyatakan sikap untuk tidak akan pernah mundur apapun yang terjadi insya Allah karena seperti bang Zuma bilang apa yang kita lakukan ini bukan hal yang menyenangkan bahkan bukan hanya eksternal yang akan membenci tapi juga termasuk internal ya kita akan diserang dibenci bahkan dijatuhkan secara moral apa namanya internal kita akan dijatuhkan karakter kita akan dihancurkan tidak peduli islam tetap akan berjalan sebagaimana semestinya sunatullah akan tetap berjalan ada atau tidak ada pun unirifah ada atau tidak ada pun mazumah yang namanya islam akan selalu menjadi dinulhak dimana tidak akan bisa dipatahkan hujah-hujahnya umat islam karena umat islam berhujah menggunakan dasar yang kokoh ya berbeda dengan teman-teman kita ketika ditanya definisi tentang apa yang mereka ini saja mereka sudah dua minggu menjawabnya itu yang terbiasa kita lakukan baik umirena seperti yang tadi sudah kita dengarkan umirena boleh istirahat dan maaf saat anda kalau ada selama memandu umi disini ada kesalahan dalam berkata satu doakan kami disini doakan kami itu saja mungkin dari saya umirena umi terakhir dari saya umi mohon doa makasih 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 umi makasih masya Allah luar biasa saya sampai merinding masya Allah luar biasa umi alami saya dengan umi ini sering ketemu beliau setiap jadi ada pesan dan amanah oleh para guru-guru kita kepada umi irene dan irene bahwa saya aristo akan selalu tetap terus ada bersama dengan irene center dan sahabat ikan vila sebelum turun umi irene saya sampaikan bahwa beliau ini seperti yang kita lihat di virtual beliau senyum beliau ramah apalagi kalau berjumpa teman-teman memanggil kita lembut senyum sehingga dengan senyuman beliau itu Singapun takut masya Allah umi saya terlalu umi insya Allah sehari 2 saya akan muncul di apa di tempat umi bertemu dengan umi peluk umi dan insya Allah bisa cium umi lagi masya Allah silahkan silahkan teman-teman oke silahkan gak apa-apa Kak Sali boleh diputus koneksi ke tiktoknya Assalamualaikum oke Waalaikumsalam warahmatullahi 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 sehat selalu mirin ya Masya Allah sehat selalu besok teman-teman jangan lupa ya ada Dewa Putu Adi yang juga akan collab dengan Bang Zuma tentu bisa jadi menjadi wawasan buat kita bersama dan sekarang temanya adalah kita masuk siapa ya sebentar Dewa Putu Adi Buni Riva besok itu kan jadwal sama Pak Dondi kalau bisa di Senin aku sama Pak Dondi Senin besok kan hari Minggu besok Minggu besok Minggu insya Allah kandazuma kenapa kemudian acara ini kita gagas kami gagas ini paling tidak menambah semangat para muhalaf muhalafa semangat bagi mereka yang mungkin tadinya insya Allah saya juga sudah berkoordinasi dengan Ustaz Padlan dan ini khusus saya saya baru menerima satu pesan yang sangat luar biasa datang dari Habib Bahar bin Smith teruntuk spesialisasi kepada Ruda Zuma untuk selalu semangat selalu berjuang rata beliau beliau Pak D nanti kena Bennett Pak D nanti kena Bennett oh boleh ya 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 anak kecil Masya Allah dari Habib Bahar kepada Bang Zuma Masya Allah Habib Bahar bin Smith sampaikan bahwa Gurunda Zuma beliau selalu ada di belakang Zulkifliyam Abbas itu saja yang ingin saya sampaikan takbir Allah 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 Akbar Oke silahkan Bang Aristo Apakah ada teman-teman kita yang non-muslim atau Kristen yang antri di bawah silahkan naikkan biarkan mereka berdiskusi dengan Bang Zuma ini ada yang masih pertanyaan saran saya saran saya teman-teman yang live youtube ditutup aja dulu jangan kita gabung antara kajian kita tadi dengan bunda kita dengan datanya Strigala Ompong yang akan kita ajak diskusi siap ya Zulkifliyam Abbas youtube channel Zulkifliyam Abbas youtube channel riva youtube channel pak desugi dan youtube channel Bang Bintang Mu'alaf kita close dulu untuk sesi kali ini Umi Irena bersama kita dan insya Allah beliau ada di belakang kita kita satu circle ya umat tegung umat tawahid siapapun kita baik Mu'alaf muslim dari lahir berilmu tidak berilmu kalau kita satu visi satu misi maka kita bersama tapi siapapun kamu walaupun kamu mengaku muslim tetapi kamu tidak satu visi dengan kita ya silahkan carilah tempat dudukmu sendiri ya masya Allah dan saya ada abang saya Bang Zuma ada Pak D saya Pak Desugi ada abang saya saudara laki-laki saya Bang Aristo sudah cukup bagi saya untuk membentengi dan menemani saya di dalam virtual tidak ada ketakutan lagi karena Allah ada bersama kita baik teman-teman setelah ini after this ya kita akan live lagi dengan diskusi dimana kita masih di channelnya di komennya Bang Aristo silahkan naikkan teman-teman yang ingin bertanya Bang Aristo kita close untuk youtube Zulkifli M.A.B.A.S dan youtube channel muslim lainnya sekali lagi sekali lagi channel Adinda Kurios Moto tolong di subscribe teman-teman teman-teman subscriber Zulkifli M.A.B.A.S dan subscriber Aristo subscriber bintang mu'alaf subscribe channel Kurios Moto Kurios Moto dimana itu adalah channelnya Bang Moto dimana teman-teman juga akan mendapatkan wawasan edukasi terkait tentang Israeliat kisah-kisah Israeliat atau informasi-informasi terkait kristologi ya mohon sama-sama di support channel-channel muslim sehingga itulah salah satunya cara untuk membuat kita semakin semangat lagi mengabarkan apa yang perlu dikabarkan baik kita close dulu untuk youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Aristo tolong dibaca DM Bang Aristo tolong dibaca DM Bang Aristo terima kasih